KORUPSI 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 Bak telunjuk menunjuk orang lain, tiga jari lainnya diam-diam menunjuk diri kita. Peribahasa itulah yang menggambarkan pernyataan Basuki Chayapurnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu selalu membanggakan diri karena memberantas korupsi. Padahal, audit badan pemeriksa keuangan berbicara lain. Menurut dokumen yang diterima MNC Media, setidaknya ada 70 proyek di bawah kendali Ahok yang mengundang pertanyaan, termasuk alilahan rumah sakit sumber waras yang sudah dilaporkan ke penegak hukum. Dari sisi peraturan perundang-undangan, adanya anggaran sumber waras itu menyalahi aturan. Ironinya, dalam kasus itu Ahok dinilai berperan aktif. Eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Istilahnya tebar ter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar, sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Pada tanggal 21 Oktober baru dia kirim surat kepada Ketua DPRD, Pak Paras sekarang gitu kan, untuk meminta proses tujuan. Itulah sebabnya banyak pihak yang mulai terganggu dengan kinerja penegak hukum karena dinilai tebang pilih. Urus aja itu temuan BPK, ini udah ada kerugian negara. Barang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Saat ini, berkas kasus alih lahan sumber waras ada di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Itulah sebabnya KPK dinilai patut meniru langkah polisi yang berani melakukan terobosan hukum untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, publik akan mengerti apa alasan sebenarnya dibalik sikap KPK terkait kasus alih lahan rumah sakit sumber waras. Biar nggak ada wasangka. Tim Liputan MNC Media melaporkan.